bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke kawan-kawan gimana kabarnya semoga baik-baik aja ya ya selamat berakhir pekan ya sekarang hari jumat ya pulang kerja itu kerasanya gimana gitu ada yang beda dari hari-hari yang biasa ya jadinya kalau hari jumat itu hari-hari yang hari-hari terakhir untuk kerja ya di setiap akhir pekannya itu karena sabtu minggu itu udah libur wah bawa apaan dibawa tv wah bawanya terbuka banget ya di hari jumat apalagi udah mulai siang sore itu udah saat-saatnya hari-hari pengen pulang gitu ya jadi karena besok udah libur ya sabtu minggu nah itu yang bagi kerjanya senen sampai jumat aja yang merasakan kayak gitu ya yang merasakan enak di hari jumat karena besok udah libur tapi kalau yang kerjanya sip-sipan ya yang kerjanya itu sabtu minggu juga ya kerja ya itu gak ada yang namanya weekend kayak gitu ya jadi ini gue bercerita tentang yang kerjanya senen sampai jumat dan sabtu minggunya itu libur ya jadi menikmati hari-hari libur gitu ya disitu gue ngerasain banget ya kalau emang hari jumat itu hari-hari yang enak gitu hari-hari yang sebenarnya santai gitu sebenarnya tergantung kerjaan juga tapi kalau kerjaan yang lagi gak banyak itu kayaknya merdeka gitu saat-saat pulang nah terus ditambah sabtu minggu weekend itu kita merencanakan sesuatu gitu pergi jalan-jalan ya sama keluarga gitu atau san mori minggunya ya pokoknya waktu-waktu untuk istirahat itu biar kita gak kerja terus itu enak banget ya untuk kalian gimana nih yang kerjanya senin sampai jumat terus weekend liburan seneng apang kan nih karena besoknya libur gitu karena udah mumut sama kerjaan misalkan ya dari senin sampai jumat hari sabtu minggunya libur istirahat ya biasanya ada yang liburan jalan-jalan terus apa kumpul sama keluarga di rumah aja atau bahkan tidur aja ya istirahat atau nonton bola di tv atau main game nps gitu coba kalian sharing-sharing ya tulis di kolom komentar gimana kalau gue yang ngerasain setiap hari jumat gitu rasanya rasanya ya seneng gitu apalagi di hari jumat itu hari jumat hari-hari yang berkah gitu terus juga sabtu minggunya kita gak ada kerjaan maksudnya gak ada kerjaan dari tempat kita kerja gitu maksudnya gak ada lemburan gitu wah enak banget gitu jadi sabtu minggu saatnya untuk istirahat saatnya untuk liburan bersama keluarga itu enak banget itu paling enak paling nikmat jadi kita gak gak melulu hidupnya kerja gitu apalagi ditambah di kerjaan udah pusing di jalanan juga pusing ya contohnya kayak kemacetan-kemacetan gitu yang macet kita makanan sehari-hari dari pagi pagi sore gitu berangkat kerja pulang kerja itu kena macet terus tapi gue pernah ya merasain pulang kerja itu lancar banget gitu ya itu di jam 12 malam jadi lampu lalu lintas itu berubah jadi kuning semua kan biasanya gitu ya kalau udah sepi lampu lalu lintas berubah jadi kuning jadinya hati-hati aja gitu oke dikit lagi memasuki bulan ramadhan ya ini persiapan kalian gimana nih gue udah bahas ya di video sebelumnya itu bulan ramadhan ini bulan ramadhan sekarang kayaknya kembali lagi seperti yang dulu ya yang sebelum corona karena kan tahun-tahun kemarin tuh masih ada corona gitu jadinya semua diperketat ya mungkin tahun sekarang 2023 ini rame nih gue yakin rame nih di jalanan di darat di laut di udara gitu rame nih pasti nih yakin macep pada nih oke lah ya sampai situ aja nanti kita lanjutin kalian komentar aja sekian dari gue wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum Terima kasih.